selamat menikmati selamat pagi teman-temanku dimanapun kalian berada jumpa lagi di channel jalan-jalan menyusuri rel kereta api teman-teman dan saat ini saya masih istirahat teman-temannya masih istirahat karena tadi kita jalan dari sana ya cukup jauh kita dari titik 0 titik awal tadi dari stasiun kereta api Ambarawa teman-teman dan kita akan menuju ke sana itu stasiun Bedono teman-teman dan saat ini saya masih istirahat masih istirahat karena tadi begitu lumayan kita jalan tadi cukup jauh cukup jauh banget teman-teman dan kita istirahat ini di bawah apa? di samping ada rumah warga teman-teman rumah warga penduduk teman-teman dan itu diseberang sana diseberang situ teman-teman itu ada jalan raya teman-teman jalan raya dan kita mau menyusuri lagi teman-teman oke kita jalan lagi kita ke arah sana teman-teman kita ke arah ke stasiun Bedono teman-teman ya seperti apa keseruan kita menyusuri rel kali ini menuju stasiun Bedono teman-teman ya teman-teman yang masih penasaran atau yang penasaran dengan perjalanan menyusuri rel kereta api ini bisa dicek di video sebelumnya teman-teman itu kita memulai dari titik nol ya stasiun kereta api Ambarawa jadi kita sudah cukup jauh kita bikin videonya cukup banyak kita potong-potong ya karena kalau durasinya berkepanjangan mungkin teman-teman sendiri nontonnya akan akan bosen atau akan malas menonton ini kita berada di desa apa ya ini nggak tahu kita mau lihat desa apa itu kita tidak tahu teman-teman dan disini ada tanda lagi yang ada S.35 gitu ya ini tidak tahu apa tandanya apa maknanya yang tahu adalah korau kereta api sendiri teman-teman jika teman-teman punya tahu ada yang tahu tentang makna itu atau arti tulisan itu bisa berbagi cerita teman-teman di kolom komentar berbagi pengetahuan berbagi ilmu bisa ditulis di kolom komentar lumayan teman-teman teman-teman kira-kira tadi jalannya sudah lumayan jauh jadi cukup bikin ngos-ngosan juga ini benar-benar enggak tahu teman-teman aku ini desa apa gitu ya karena kita mau baca juga enggak ada tulisan yang harus dibaca ini ada perlintasan orang kampung lagi teman-teman jalan kampung perlintasan jalan kampung nah ini teman-teman itu di atas di atas itu ada jalan raya teman-teman jalan raya nah itu di seat nah itu ada mobil lewat ya itu itu jalan raya teman-teman dan kita lewatnya di rail ini teman-teman kita akan jalan terus lumayan kita jalan-jalan kita hari ini kita awal di pagi hari agar tidak kena terik matahari ya panas ya karena di video sebelumnya saya di jalur rail yang haa ambar bawah gedung jati itu saya jalannya di tengah hari teman-teman siang jadi panas panas kalau sudah panas itu mudah ngos-ngosan banget teman-teman panas siang hari tengah hari waduh panas bikin cepat banget ngos-ngosannya teman-teman dan ini ada bangunan besar nah kita tadi jalan udah gak kelihatan ya rumah warga tadi kita duduk di sana udah gak kelihatan teman-teman karena itu menikung ya jalannya jalannya menikung melengkung melengkung jadi gak kelihatan tadi kita lanjut selain kereta apa museum kereta api ambar awa ini teman-temannya di ambar awa ini ada tempat wisata seperti monumen palagan benteng pendem benteng pendem ini juga salah satunya peninggalan sejarah Belanda teman-teman sejarah Belanda pada masa pemerintahan Belanda Raja Willem I bahkan untuk pembangunan benteng pendem atau benteng Willem I ini ini dibangun terlebih dahulu sebelum rel kereta api ini teman-teman ya karena benteng pendem benteng pendem itu dibangun pada 1835 teman-teman sedangkan untuk jalur rel kereta api ambar awa kedung jati itu dibangun pada 1873 lumayan jadi ini pembangunan benteng pendem ini lebih dulu dibanding rel kereta api ini teman-teman dan benteng pendem ini benteng terbesar di Jawa teman-teman ya benteng terbesar di Jawa peninggalan sejarah Belanda oke kita di sudah mau masuk di lorong apa pepohonan ya kanan kiri kanan kiri pohon teman-teman dan kita tadi berjalan di sana lumayan jauh teman-teman dan mengingat durasi sudah panjang teman-teman akan saya stop dulu jadi kita akan sambung lagi di video berikutnya buat teman-teman jika tidak keberatan bisa dibantu subscribe-nya atau like-nya teman-teman bantu like serta subscribe agar saya lebih semangat lagi untuk berjalan-jalan menyusuri rel kereta api teman-teman ya bisa dibantu subscribe-nya karena subscribe itu kan gratis teman-teman ya kita tidak dibungut biaya dan cukup cukup mudah hanya menekan tombol merah dan tombol jempol seperti ini itu aku rasa tidak tidak membayar dan itu cukup gratis dan tidak memberatkan jadi jika teman-teman kok keberatan untuk subscribe atau like aku rasa teman-teman cukup pelit itu aja lah teman-teman terima kasih selamat pagi salam sehat selalu buat kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjut lagi kita di video selanjutnya kita akan menyusuri ini sampai di stasiun medono teman-teman yang jaraknya kurang lebih kalau dari stasiun ambarawa itu 16 km teman-teman ya tadi cukup jauh kita mengawalnya dari stasiun kereta api disana mengawalnya saya sudah cukup peteng-peteng sekali ya gelap agak gelap sampai jumpa di video berikutnya sudah ngos-ngosan ini teman-teman ya selamat menikmati ya selamat menikmati ya